Intro Setelah menempuh pendidikan menengah selama 3 tahun, tiba saatnya siswa-siswi kelas 9 SMPN 1 Sukomoro melaksanakan purna wiata tahun pelajaran 2022-2023. Sebanyak 216 siswa SMPN 1 Sukomoro telah dinyatakan lulus dan menjalani prosesi purna wiata di Gedung Padepokan PSHT Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Bagetan, Jawa Timur. Acara dihadiri sejumlah tamu undangan dari orang tua murid, perwakilan Disparpora, Kepala Desa Sukomoro, Furko Pinca, serta para Dewan Guru. Secara simbolik, dari perwakilan murid dan Kepala Sekolah melakukan prosesi penyerahan kembali murid kepada orang tua, sebagaimana orang tua mereka menitipkan putra-putrinya kepada sekolah pada saat awal masuk. Dengan bergantian, para murid naik ke panggung untuk melaksanakan penyematan tanda kelulusan oleh Kepala Sekolah. Pihak sekolah berharap setelah kelulusan ini, para murid dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang sesuai dengan keinginan masing-masing murid. Untuk kegiatan porna wiata di tahun pelajaran 2022-2023 SMP Negeri Satus Komoro, hari ini kita gelar kegiatan porna wiata dari 216 seswa. Dari seluruh seswa itu, harapan jenengan ke depan seperti apa? Harapan kami, khususnya untuk keluarga besar SMP Negeri Satus Komoro, berharap mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini diwisuda atau dilepas, semoga bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian sesuai dengan harapan dan cita-cita kami dari SMP Negeri Satus Komoro dan tentunya cita-cita dari Bapak Ibu Walimurin. Dari peserta yang ikut hadir atau yang diundangi, berapa total semuanya Pak? Total semuanya 216 seswa. Termasuk Wali Muridnya berarti? Termasuk Wali Muridnya, Bapak Ibu Gurunya. Dalam kegiatan ini ada beberapa hiburan yang ditampilkan tadi, salah satunya adalah tarian Gamjong ya? Kenapa kok dipilih tari Gamjong itu Pak? Tari Gamjong ini kan tari tradisional dari Jawa, artinya sebagai pembuka kita tampilkan atraksi atau kreasi tari Gamjong Parianong. Ini merupakan bentuk wujud dari ekstra kurikuler tari di SMP Negeri Satus Komoro. Seusah penyematan, seluruh siswa bernyanyi dengan haru sebagai bentuk kenang-kenangan kepada teman dan guru. Dari Magetan, Rizky May, Garda TV Dari Magetan, Rizky May, Garda TV